Hai halo semua apa kabar dengan kalian balik lagi dengar yang disini dan di video kali ini teman-teman kita lanjutin main game detenance dan ini aku ada dapat saran jadi kalau misalkan kita pengen dapat uang sewa itu lebih tinggi atau lebih mahal itu yaitu caranya kontrakan kita itu harus barang-barangnya itu harus barang-barang yang mahal atau yang mewah teman-teman jadi mungkin semakin tinggi prestigenya itu nanti am harga sewanya itu jadi semakin mahal kayak gitu jadi langsung aja kita coba teman-teman jadi disini kita coba bikin renovasi terlebih dahulu ini mungkin M kita pindah-pindahin terlebih dahulu coba ini kita pepetin ke sini bisa Oke di pepetin ke sini ini harusnya bisa teman-teman waduh ini ternyata pintunya masih nggak bisa ini emm ini waduh ternyata listriknya di sebelah sini wah sayang banget sih ini listrik ah begini deh kalau gitu emm ini begini terus ini kita pindah terlebih dahulu teman-teman semoga aja mau oke nice disini dia mau terus ini lukisannya kita pindah ke sini aja terus disini kita taruh di sini nih teman-teman nah seperti ini terus ini kita hadapkan ke sini kemudian untuk kipasnya kita agak miripin ke sini harusnya kipasnya ini ngapain kok ditaruh di atas disini harusnya di bawah teman-teman harusnya enggak perlu sampai di atas gitu ini harusnya nih tapi yaudahlah oke kita taruh ini disini terus am ini kita taruh mana ya ini kita taruh luar terlebih dahulu aja untuk sementara waktu nah terus habis itu ini kita demolish terus kemudian ini kita build waduh ternyata nggak mau teman-teman waduh kok nggak mau ya ini bentar kalau misalkan ini kita wow jadi antara disini atau disini teman-teman jadi ini berarti ya nggak bisa emang berarti ini dindingnya tetap harus seperti ini oke gitu ternyata yaudahlah berarti ya kita bikin seperti ini aja deh nggak apa-apa terus em ini ruangannya kalau untuk satu orang itu terlalu terlalu luas sepertinya teman-teman harusnya dua orang bisa sih ini bentar ini untuk walls nya coba kita ganti yang lebih bagus ini kita ganti yang modern aja mungkin ya temanya ini kita ganti yang modern teman-teman kemudian lantai kita juga ganti ke tiles yang modern biar lebih bagusan terus apalagi ya ini aku pengennya coba ini kita keluarkan terlebih dahulu semua waduh gak mau ini kasur kasur coba kita lihat kalau misalkan double bed ini double bed kalau udah punya suami istri sih harusnya teman-teman tapi kalau misalkan belum kayaknya ya biarin aja sih coba deh kita lihat kalau double bed harganya berapa kita cari yang modern teman-teman ini ini ada yang modern jadi ini kita sel aja Oh enggak kita coba pilih yang ini nah seperti ini tapi ini bagusnya kalau ada jendela sih coba kalau misalkan kita kasih jendela di sini bisa oke nice di sini bisa kita kasih kita kasih kita kasih jendela terus furnitur pos kita cari yang modern teman-teman oke seperti ini ini area listriknya di sebelah sini kalau gitu ini kita kasih apalagi ya meja belajar juga sepertinya cukup menarik disitu atau kita kasih televisi aja deh kita kasih ini TV mana ya TV TV oh di living room harusnya ada ah enggak deh ini nanti TV kita taruh di sebelah sini aja tapi semoga aja cukup teman-teman karena disini cukup sempit arealnya ini tempat untuk belajar biar disini ini cukup bagus mungkin kita juga perlu areal untuk PC waduh ini PC nya lumayan canggih ini kita uangnya cukup banyak teman-teman jadi kita bikin yang canggih lagi ini jadi ini mungkin bakalan cocok kalau misalkan yang kontrak disini itu adalah gamer waduh mana ya tempat untuk kerja tidak ada lagi nih almari disini Oh ini ada meja-meja tapi bukan meja kerja oke kalau gitu kita pilih yang ini aja sih terpaksa pilih yang ini teman-teman Hai nah gitu basic kemudian kita pilih komputernya kita pilih yang canggih ini ada modern sama pos ini pos aja waduh ini mantap Oh enggak deh kita pilih yang ini aja deh kita pilih yang ini aja kemudian kursinya waduh nggak ada yang modern ternyata kemudian disini ada waduh ini sayangnya vintage jadi kita coba cari lampu teman-teman kita coba cari lampu mana ya lampu lampu nah ini dia basic contemporary modern kita taruh disini aja nice ini disini untuk belajar kemudian disini dia untuk ini ini kipasnya harga berapa ini waduh kipasnya cukup murah harganya teman-teman contemporary disini ada rak-rak ada buku-buku juga teman-teman berarti kita butuh floating shelf coba kita lihat ada disini floating shelf kira-kira ada nggak ya disini rak buku-rak buku yang cakep mana ya waduh ternyata kalau enggak ada disini ini apa nih wall code ini kunci kayaknya kita perlu kunci lagi juga teman-teman mungkin kita taruh disini kuncinya terus habis itu kita juga perlu rak sepatu dan kebetulan ini juga ada yang modern jadi kita pilih disini nih ada tempat payung juga ya Nah ini dia ada umbrella basket loh kok enggak mau nempel nih harusnya Oh enggak bisa terlalu dekat sama pintu ternyata Oke kalau gitu kita taruh disini aja umbrella nya terus jam basic ini contemporary ini pos kita pilih yang ini ini aja deh kita taruh sini mungkin ini udah terus kemudian disini ada blinds ini cukup oke contemporary basic tapi yang ini teman-teman nah oke kemudian ini ada kipas 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 disini ada nggak ya kipasnya ini pos ini modern oke ini kita jual aja deh karena sepertinya itu enggak bagus-bagus amat dan nggak terlalu diperlukan oke kita bikin seperti ini untuk kipasnya kemudian yang lain nah ini baru bisa kita taruh sini begini teman-teman dan sepertinya ini kita juga perlu eh rak buku ini aja deh yang kita pindah ke sini ini kita jajarin disini nah disini ada buku-buku temen-temen terus disini ada printer oke printer waduh ini printernya terlalu besar kayaknya enggak usah deh waduh ini kita kayaknya enggak punya rak untuk yang ditaruh di atas wardrobe wardrobe ini basic contemporary sayangnya masih belum ada yang modern disini ada sound system ini ini book self basic contemporary modern basic contemporary coba ini oh iya bener nggak bisa ditaruh di atas teman-teman oke untuk sementara waktu ini mungkin seperti ini terlebih dahulu terus sekarang kita ke living room ini kita pindah terlebih dahulu aja deh ini kita pindah ke sebelah mana ya disini oke bisa ini kita kasih warna ini juga deh teman-teman kita samakan warnanya kemudian ini ruang santai kita kasih warna ini terus sekarang kita coba lihat furniturnya ini apa ini oh controller oke ini TV Porsche ini modern bisa ditaruh di sini coba sekarang kita lihat apakah bisa waduh ini terlalu mepet banget teman-teman kalau gitu kita taruh di sebelah sini aja deh kita taruh di sebelah situ kemudian disini ini kita kasih begini terus untuk sofanya nah kita taruh yang kayak gini teman-teman oke terus disini untuk mejanya mana ya ini meja-meja-meja kok enggak ada mejanya teman-teman ini retro console contemporary contemporary basic vintage kok masih belum ada yang modern ya controller oke oke kita ambil yang ini deh eh ini mungkin kita pepetin kesini terus ini nah kita taruh di sebelah sini terus ini kita kasih controller begini deh ini terpaksa pakai controller yang begini teman-teman karena udah nggak ada lagi tuh contemporary kita usahakan cari yang modern sayangnya ternyata nggak ada yaudahlah kita pilih ini ini buku kasih Oh DVD collection ini keliru teman-teman harusnya game collection tirilogi tapi yaudahlah nggak apa-apa ini dino hop ini game sama ini kita taruh di sini nice terus kemudian ini wall mounted speaker nah ini speakernya mungkin kita eh pepetin sini nah kayak gitu terus di sini ada Oh ini ada wall self nya teman-teman basic basic nah ini yang bagus nih nah ini dia yang aku aku cari-cari dari tadi waduh ini terlalu besar tapinya kayaknya yang kecil-kecil begini aja deh kita pilih yang kayak gini kita taruh eh Oke kita taruh sini terus mungkin nanti kita tambahin buku-buku sekarang disini ini butuh meja lagi ini basic TV coffee table kita cari yang kecil aja nggak bisa berarti emang harus yang kecil kayak gini teman-teman nah oke sudah ini apa nih Oh school bench Christmas tree ini bisa kita taruh di sebelah mana ya kayaknya terlalu besar jadi nggak perlu terus disini lampu nih kita perlu lampu teman-teman jadi lampunya kayaknya ini satu ruangan juga bisa deh kita coba taruh bawah sini nice udah bisa kemudian furniturnya kita kasih tambahan apalagi ya kira-kiranya di sini Oh ini dia ini ada keset ini pos contemporary waduh masih belum ada yang modern teman-teman teman-teman makanya kita taruh disini terus kemudian Rook basic modern ini yang waduh ini terlalu luas kalau kita ini di kamar aja deh kita taruh kamar disini wah ini ada buat code jadi kita taruh di sini satu terus apalagi ya ini apa ini Oh enggak udah deh nggak usah yang itu terus lampu-lampu yang bagus ini rustic rustic kayaknya enggak kita kasih tetap kita kasih yang modern teman-teman kita taruh sini atau kalau ditaruh sini bisa nggak ya Oh enggak bisa Oh bisa ternyata kalau kita kita taruh sini aja lampunya nah kemudian di sini ada foto-foto nih teman-teman nah ini ada yang modern juga kebetulan jadi bisa kita kita taruh kita taruh sini untuk foto-fotonya kita coba lihat lukisan-lukisan yang lain basic post contemporary stay cool work hard play hard kita taruh di sini aja deh Atau kita taruh di sini juga bagus sih sebenarnya Oke dream big modern Oke kita taruh lagi di sini nih little party never killed nobody Oke di sini kita perlu cemilan-cemilan sekarang teman-teman coba kita lihat apakah ada cemilan yang bisa kita taruh di sini ini apa nih Buffet Oh enggak deh nah ini ada pretzel sticks sepertinya ini kita bisa taruh sini buat cemilan kemudian kemudian banana bowl ini anggur Oke kita taruh sini ini juga ada roti kemudian waduh ada bir nggak deh jangan bir deh oke deh udah cukup sepertinya udah ini aja minumannya nggak usah yang neko-neko ini nggak ada air putih kah jelas 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 atau apa gitu sepertinya tidak ada kalau gitu oke ini kita skip kita coba lihat lagi di living roomnya di living room ada DVD player nggak nih kok sepertinya masih belum ada DVD player disini retro konsol ini semuanya konsol semua Oh ini ada DVD player Oke nice wanjai besar sekali kalau gitu ini controller kita pindah sini terlebih dahulu aja deh nah baru DVD player nya kita pindah sini nah seperti itu nice berikutnya apalagi ya yang perlu kita modif Oh ini teman-teman buku-buku nih nah ini ada buku-buku modern jadi kita taruh sini satu contemporary basic basic 23 ini enggak ada mainan-mainan kah nah ini cukup menarik ini ada jump waker kita taruh sini aja deh satu kita taruh di sebelah sini terus meja belajar harusnya ada di sini sih tapi ya udahlah ini ada wardrobe harusnya bisa kita taruh di sini ini cuma ini terlalu besar ternyata coba kalau misalkan ini kita geser di kita geser agak kesinian terus kita kasih wardrobe mungkin yang agak bagus waduh ternyata nggak bisa kalau ini oke mantap bisa yang ini teman-teman kalau gitu kita pasang yang ini untuk almari bajunya terus ada boneka kayaknya ini cukup menarik sih ada boneka di sini tapi sayangnya masih enggak ada mainan di sini tapi ya udahlah nggak apa-apa Oke nice ini udah kemudian untuk kamar mandi walls nya ini unik Oke lah nggak apa-apa lah ini udah ada begini ada tisu toilet ini juga sepertinya sudah lengkap Oh ini yang belum ada itu mesin cuci teman-teman tapi ini sepertinya udah mentok nih Hai coba kalau misalkan ini kita geser ke waduh nggak bisa nggak bisa digeser kalau towelnya kita pindah sini bisa nggak nih oke loh oke bisa terus kebetulan ini kita pindahin sini nah seperti ini terus berikutnya kita cari mesin cuci ini teman-teman modern post basic nah seperti ini kita kasih begini habis itu ini apa nih sauna beach Oh nggak perlu berarti ini kita kasih yang ini aja deh kita kasih jemuran yang ini terus Oh ternyata disini listrik masih belum ada kalau gitu kita kasih listrik 150 water ini harganya lebih mahal tapi cakupannya lebih rendah kalau gitu kita kasih yang ini aja nice furniture coba kita lihat lagi kira-kira ada yang kurang apa enggak ini harganya berapa nih 378 Oke kita coba lihat disini Apakah ada yang lebih bagus posh posh contemporary modern ini harganya 719 tapi kok rasanya bagusan yang ini ya teman-teman ini Zen ini ya udahlah nggak apa-apa biarin kayak gitu aja oke ini harusnya udah lebih bagus mungkin kita tambahin mainan ini rubber duck kita taruh disini aja oh ini ternyata shower stuff Oke bisa ditaruh disitu udah selesai ini apa nih bathroom rug kita taruh sini aja deh ini ada deodorant kita taruh sini juga buat tambah-tambah ini toothbrush kita tambahin disini menu shop disk juga kita taruh sini biar makin lengkap kemudian pit shop oke kita taruh disini juga biar makin lengkap ini ini kita tempelin gini aja deh oke nah seperti ini terus ini apa ini laundry basket nah ini juga perlu nih teman-teman laundry basket laundry basket kita taruh sini oke harusnya ini makeovernya udah cukup udah cukupan lah ya terus berikutnya adalah dapur sekarang sekarang dapur kitchen eh disini kitchennya ada apa ini bagian dari kitchen juga kah ini apa ini kira-kira oke oke ini untuk tempat masak kita tambahin kettle mungkin waduh ini kita taruh sini nggak bisa kah oke nah ini kita pindah kesini eh ini kok nggak mau ya oh ini bisa terus berikutnya kettle kita taruh sini ini digeserin gini bisa nggak sih terus apalagi ya ini ada twist bin teman-teman kita taruh sini aja oke ini ada microwave ini apa ini kenneth tomatoes kita taruh atas sini aja sih teman-teman ini sayangnya untuk eh kayak apa ya bagian disininya itu nggak bisa dibuka gitu loh harusnya kalau misalkan bisa dibuka jauh lebih menarik teman-teman ini fridge ini fridge kita pilih yang ini aja kita taruh disini biar deket mantap ini harusnya udah selesai ini buffet take one and get in waduh ini terlalu mepet banget ini harusnya disini bisa sih tapi yaudahlah nggak usahlah terlalu bagus green coffee machine ini apa ya multi coffee machine oke disini udah punya ternyata kalau gitu nggak perlu eh mungkin ini kita kasih telenan waduh terlalu besar telenannya ternyata coba ini ini apa ini eh nggak perlu ini deh mungkin mangkok oke mangkok kita taruh sini kemudian berikutnya kita kasih buah ini ini apa ini paper towel oh waduh besar banget ya kita taruh sebelah sini aja deh basic basic modern post oke ini ada tanaman hias kita taruh di sebelah sini sepertinya ini udah cukupan nah ini buah kita taruh sini aja deh kemudian sama roti mungkin kita taruh sini oke dining room oke dining room ternyata ini bisa jadi satu sama kitchennya teman-teman eh cuman gini aja sih tapi yaudahlah biar kita skip kemudian disini oh ini cukup menarik ada lilin tapi bagus nggak ya nggak usah deh oh ini nggak ada tempat oke di kamar coba kita kasih cermin masih cukup nggak ya disini oke kayaknya disini udah udah cukup nih kita taruh di gini teman-teman nah seperti itu terus dekorasi-dekorasi apalagi ya kira-kira nah ini dia yang aku cari teman-teman ini baru ada figurnya nih nah ini ada figur ini figurnya figur The Witcher kalau nggak salah nih nah kayak gitu gaming zone kita taruh disini gaming zone nah seperti ini terus apalagi ya untuk tanaman-tanaman kayaknya kita juga perlu ini waduh ini cukup besar juga nih disini bisa oke nice biar di pojokan situ kita putar-putar coba waduh jelek waduh jelek banget oh ini terlalu besar disitu kita taruh di sebelah sini aja deh nah kayak gitu biar lebih menarik terus palm tree mungkin disini cocoknya palm tree teman-teman nah seperti ini ini baru lumayan cocok nih terus berikutnya kita coba cari nah ini disini ada yang modern sama seperti yang ada disini ini kita taruh disini aja deh nah kayak gitu bagus jadinya terus kemudian tanaman-tanaman kecil udah cukup sepertinya oke ini harusnya udah cukup terus disini ini ada tambahan apalagi nih hmm alat untuk olahraga ini small dumbbell buat olahraga kita tambahin deh kita taruh di kamar sini mungkin atau kita taruh sini atau kita taruh sini juga ya nah kita taruh sini aja deh teman-teman wih ini makin banyak nih tempat untuk olahraga terus disini ini kita taruh disini nah gitu aja deh jadi lebih menarik oke mungkin so far seperti ini terlebih dahulu kira-kira apakah ada yang kurang yang ini harusnya udah aman kamar mandi juga udah aman ini apa ini small toothbrush kalau gitu ini kita pilih yang ini aja teman-teman waduh ini nggak bisa lagi nggak cukup lagi tempatnya coba kalau sabun kita pindah sini bisa oke nice ini tisu kita pindah sini ini kita sell aja terus terus kita ganti yang ini nah seperti ini udah ada yang modern ini udah aman ini apa ini free candlestick waduh ini terlalu kecil mejanya jadi nggak pas ini udah aman untuk kulkasnya kulkasnya coba sekarang kita lihat ini harganya berapa 266 bentuknya ini yang ini sih tapi modern basic ini pos waduh nggak ada yang modern teman-teman yaudahlah biar yang ini terlebih dahulu terus abis itu ini udah aman semua harusnya atau kita perlu tambahin ini ya kayaknya nggak perlu deh oke sepertinya emang nggak perlu dan mungkin ini udah cukup disini itu udah ada bla 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 udah ada basic udah aman semua kayaknya udah cukup kalender ini ada payung bisa Oh ini payungnya nggak bagus oh ini terlalu kecil Oh ini ada kartu nih teman-teman kita bisa taruh kartunya disini playing cards kalau ada yang mau main bisa main disitu oke kayaknya ini udah cukup jadi sekarang langsung eh kok kok save everything sih oh kita lifter lebih dahulu teman-teman nah ini kurang lebih seperti ini nih sekarang nih abis itu ini kita usahakan emm ada semacam kayak gamer-gamer gitu aja yang nyewa cashflownya min seribu teman-teman kalau gitu ini apa lagi ya home share license TV service internet connection kita install karena butuh internet juga terus monitoring fasilitasnya mungkin sama TV service ini apa ya TV service enable reception of TV signal oke kalau gitu kita kasih yang ini 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 apa nih the biggest fear of all tips oke apakah ini kita perlu install ini teman-teman ini harganya cukup mahal soalnya cleaning robot coba lihat sekarang tuh oh iya berarti semakin ada fasilitas yang kita install itu nanti biaya bulanya semakin meningkat teman-teman oke kalau gitu sekarang ini value nya 116 heating gas elektrik operasional blablabla prosperity nya ternyata C kemudian oh ini naik burhut prosperity teman-teman kemudian prestige yang ada disini tuh juga C juga ternyata kemudian nearby facility juga C oke oke kalau gitu sekarang kita coba open house whole apartment oke for a small fee you can specify you wish to invite for an open house coba kita cari gender age personality likes dislikes oke nah ini kita poster lebih dahulu aja deh modern literature oke oke kemudian 6G internet monitoring system air conditioning enggak enggak oh ini 6G kita skip terlebih dahulu tv service casual games hardcore games terus aduh kok enggak bisa ini oh mungkin salah satunya oke kalau gitu kita apply kemudian age kita cari yang agak muda teman-teman sampai umur 45 apply personality types gamer atlet kita usahakan yang gamer aja sih apply terus apalagi ya company company ini bisa enggak sih oke employees company dislikes enggak bisa oke occupation musician basic cashier oh ini pekerjaannya sepertinya ini kita enggak perlu deh oke oke mungkin ini sudah selesai kemudian langsung aja kita start event teman-teman kita percepat waduh dia enggak cocok nih oke dia fine so far yang ini enggak suka oke dia ada dua orang yang suka teman-teman wah ini udah good salarinya 76 dia ini juga cukup banyak salarinya oke kita coba jadi dari bentar kita poster lebih dahulu ini good unik sama vintage waduh ini padahal kita vintage gak punya teman-teman ini fine dia suka modern dia teacher salarinya 85 ribu ini 76 ini dia tapi cukup mudah sih terus kemudian personality type nya gamer oh dia gamer juga nih gurunya teman-teman kalau gitu mungkin kita emm pilih yang ini aja kali ya coba kita fast forward lagi barangkali dia jadi good oke oke dia ada yang suka lagi waduh ternyata yang tadi udah hilang wah ini cukup banyak teman-teman dia cukup kaya dan suka kebetulan jadi good ini langsung gamer programmer cukup bagus wah ini cocok pas deh ini jadi langsung kita eee negosiasi aja langsung deh yang ini gak usah dilihat-lihat lagi kita langsung langsung berapa nih langsung setahun coba segini nih teman-teman makeover mau gak nih waduh 2 ribu dong 6 ribu semoga aja dia mau oke mantap 3700 5000 waduh 4000 teman-teman dia oke kita turunin lagi oke 4500 teman-teman nice langsung langsung deal teman-teman jadi langsung kita naik jadi 6000 nih sekarang oke nice coba kita lihat ini apalagi nih oke dia bayar sewa oke bayar sewa oke ini dia yang baru dia sewa disini jadi cukup bagus kita kurang 2000 lagi emm coba ini mana ya orangnya oh di sebelah sini kah boring lane ini vacances nah ini kita harus ada nyawain lagi nih can renovate with begin open house oke yang ini kita sewakan lagi satu kurang satu soalnya teman-teman langsung aja sih ini langsung kita start event teman-teman kita nggak bisa merenovasi soalnya ada orang-orang yang disini teman-teman karena udah ada yang ninggalin jadi kita nggak bisa renovasi kayak gitu ini masih mikir-mikir waduh ini dia nggak suka waduh dia sepertinya ini kamar kita emang kurang bagus teman-teman jadi pada nggak suka ini apa link apa link ini masih thinking ini masih nggak puas oh ini ada yang fine kalau gitu kita langsung negosiasi sama yang ini aja sih teman-teman coba kita over sekian kira-kira mau berapa waduh cuman mau 500 dong make over kita turunin lagi oke lumayan 1000 teman-teman kita dapat income tambahan nah ini kita kurang 800 lagi teman-teman sayangnya oke nice balance kita lo kok ini 6800 coba sekarang ini apa sih notifikasi apa sih ini oh ini pay automatically oke terus message hurray oke oke terus disini ada job baru kita skip terlebih dahulu ini kita ada uang 154 waduh ini tembus 200 teman-teman tapi emang luas sih ini tempatnya tapi nggak dulu deh dan ini apa ini ngapain ini oh dia main game perform requested renovation waduh kok nggak bisa some art equipment bisa nggak nih begin renovation some art 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 furniture coba kita kasih art disini tuh oh bukan yang ini bukan dirt cuy tapi arts i want to become an artist my whole life want to become plastic in some art equipment ini agak aneh nih teman-teman orangnya minta arts kayak gitu waduh ini mana nggak punya lagi oh ini ini oke isel sepertinya bisa lah kita taruh isel lah waduh isel ini ditaruh dimana ya ini harusnya nggak muat dong ini kayaknya kita move kesini terus ini mungkin kita loh oh ini nggak bisa teman-teman harus kita delete berarti oke oke kita taruh disini terlebih dahulu aja deh kemudian kita taruh disini oke harusnya ini udah selesai ya oh ini bedroom dia minta dipindah disini contemporary modern nah nggak memperhatikan dari tadi teman-teman dia kalau nggak salah juga suka vintage jadi ini kita beginikan ini sepertinya nggak perlu teman-teman oh ini ya bener ini ada isel butuh isel dia hmm gimana dong kalau kayak gini kasusnya ini kipas berarti kita harus pindah gini dong terus ini coba kayak gini udah bener ini yang mengganggu kita kasih chair chairnya mungkin rastik contemporary ini apa ya kok required item oh basic tapi ini nggak ada keterangan apa-apa kalau gitu kita pilih yang ini aja kemudian ada painting post contemporary ini ada yang modern kita taruh di sebelah sini room divider aduh aduh post waduh ini butuh listrik dia nih teman-teman piece of furniture required something is blocking apakah ini teman-teman coba kalau misalkan ini kita pindah waduh kok nggak bisa ini bisa kita taruh sini nggak sih oke ternyata itu bisa kemudian ini kita jual begini aja deh teman-teman kipas kita taruh di sini aja oke ini terus cermin waduh masih belum mau ini kita taruh di sini aja deh terus atau kursinya ini kita taruh sini nah seperti ini harusnya bisa oke nice room divider post contemporary basic waduh ini sekarang yang nggak bisa lewat ternyata nggak cukup kalau kursi yang ini padahal ini chair udah ada loh forest chair ini kita sell nah ini kita taruh sini bisa aman cuman ini yang nggak bisa teman-teman waduh ini caranya gimana ya biar bisa ini harus di tempel ke sini nih harusnya teman-teman tapi ini yang nggak bisa kita geser coba kalau bisa kan oh ternyata bisa kita geser di sini ini sekarang ini coba kita pindah terlebih dahulu nah kalau kayak gini harusnya bisa nah jadi ini agak aneh sih menurut aku oh nggak ini cerminnya kita taruh sini aja teman-teman nah kalau gini kan bisa nih oke jadi ini udah bisa harusnya udah terpenuhi semua lho perform ini udah selesai semua lho padahal finalize lift oke nice oke jadi seperti ini teman-teman jadi kita udah bikin kontrakan baru kita itu cukup bagus cukup menarik dan kita langsung dapat uang sewa itu sebulan cukup tinggi langsung nambah sekitar 5 ribu atau 6 ribu tadi kayak gitu dan ini aku ucapin terima kasih buat mas gendut atas haranya jadi emang bener kalau misalkan semakin bagus semakin banyak semakin bagus furniture yang kita taruh di kontrakan kita atau apartemennya itu harga sewanya bakal semakin meningkat kayak gitu oke dan mungkin di episode kali ini cukup sekian terlebih dahulu teman-teman jadi kita fokuskan ke mengerjakan kontrakan kita untuk disewakan dan akhirnya kita dapat uang sewa yang cukup lumayan tinggi oke dan mungkin segitu dulu thank you buat kamu semua yang udah nonton jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya thank you bye bye